Halo, nama gue Vincent. Gue kelas 12 IFA. Jadi sekarang gue mau ngejelasin tentang salah satu aplikasi instrumen di mobile. Yaudah, langsung aja ya. Jadi ini namanya Real Guitar. Seperti namanya, ini kayak main gitar asli gitu. Disini ada chord-nya. Kalo dipencet gini, bunyi. Sekarang gue mau ngejelasin gimana caranya biar ini chord-nya bisa diganti-ganti. Pencet aja yang ini. Choose chord. Terus, ini bisa dipencet, es itu diganti-ganti. Sesuai semuanya kita lah. Abis itu, udah. Misalkan, ini juga ada macam-macamnya A, A major atau A minor. Ini A minor aja. Udah, tinggal di done. Back. Udah, keganti kan ini ya. Udah. Nah, terus... Disini ada mode-nya. Gak terlalu... Signifikan sih perbedaannya. Cuman... Sorry, ada ads. Cuses! Ya udah, ayo lanjut ya. Ya ini mode-nya beda lagi nih. Ini chords normal. Kalo ini bedanya ama chords easy itu.. Ini gak bisa dipencet-pencet gini. Jadi harus digenjreng sendiri. Gini. Kalo ini solo, ya kayak main metik-metik gitu. ini selek gitar cuma ganti-ganti gitar doang udah gitu aja thank you